Assalamualaikum bikin cemilan yang enak dan pastinya nagihin banget ini bisa jadi di jualan atau untuk kue hantaran ya langkah pertama siapkan gula pasir sebanyak 125 gram kemudian telurnya 4 butir lalu disini aku tambahkan untuk kuningnya aja 3 butir kemudian masukkan ada SP aku pakai 1 sendok teh oke kita campurkan semuanya kemudian akan kita mixer menggunakan mito hand mixer mx200 by at mito.id kita mixer sampai putih, kental dan berjejak hand mixer mito mx200 punya 5 kecepatan turbo dilengkapi dengan termostat dan wattnya sangat kecil dari mulai 150 watt banyak stainless steel sehingga sangat bagus dan pastinya awet ya teman-teman untuk harganya sangat murah banget cukup 519 ribu setelah itu kita bisa tambahkan bahan lain ada susu bubuk aku pakai 1 saset yang kecil kemudian untuk tepung terigunya aku pakai 100 gram lalu aduk balik sampai merata seperti ini ya teman-teman oke setelah merata seperti ini kita tambahkan margarin sebanyak 125 gram udah dilelehkan ya teman-teman jadi posisinya udah dingin atau suhu ruang tetap diaduk balik sampai merata seperti ini baru kemudian kita panaskan ovennya ya sebelumnya kemudian masukkan sukade disini aku punya 2 warna aja jadi 2 warna aku masukin boleh pakai loyang model apa aja ya lalu adonannya kita tuang sedikit demi sedikit seperti ini lanjut sukadenya dimasukin lagi dan ditimpa lagi dengan adonan ya biar hasilnya tuh cakep gitu loh teman-teman oke kita timpa lagi dengan adonan sampai selesai dan bagian atas juga kita tambahkan sukade ya teman-teman oke hasilnya sudah secakep ini tinggal kita oven aja menggunakan oven mitofantasi MO888 kapasitas 33 liter ini tuh bagus banget dilengkapi dengan roti seri dilengkapi dengan kipas jadi lebih merata gitu ya panasnya untuk pengaturan apinya ada api atas api bawah dan api atas bawah diamond cavity ada lampunya dan wattnya kecil ya mulai dari 350 watt ini tuh muat loyang 30 dan bisa disusun 2 tingkat untuk kuei kering dan untuk harganya sangat murah banget cukup 1.359.000 ini udah dipanaskan sebelumnya ya pakai suhu 150 derajat celsius api atas bawah selama kurang lebih 10 menit dan kita akan panggang kuenya selama kurang lebih 40-50 menit oke kita tunggu aja ya teman-teman sepanjang proses memasak aromanya kecium wangi banget teman-teman setelah matang kita akan keluarkan kue bolu sukade nya beneran ini super mantul banget siap untuk disajikan ya bisa jadi cemilan sendiri untuk suguan tamu untuk hantaran pengantin juga bisa jadi ide jualan teman-teman wajib coba ya ini bisa langsung dikeluarkan atau boleh nunggu dingin ya asli cantik banget ini tuh enak banget kuenya lembut dan gak nyeret sama sekali udah deh gak usah beli mahal-mahal kita bisa bikin kue yang enak sendiri di rumah wajib banget teman-teman punya produk-produk dari Mito ya karena membatu banget kita membuat kue dan aneka cemilan di rumah semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya assalamualaikum